Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sani ala siyidina muhammadi wa ala ala sayyidina muhammad Rabbana zidna ilmah warzukuna fahmah Rabbi usrah li sadari wa yasirli amri wa hlul uquq datam min lisani yafqahu qawli Abba Ba'du, selamat datang kembali di channel Menebbar Hikmah Marahi Berkah Para sahabat ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama di dalam agama kita Ada ibadah sholat wajib lima waktu dan ada pula ibadah sholat yang sifatnya sunnah saja Keduanya memiliki waktu pelaksanaannya masing-masing Sholat fardu subuh dilakukan setelah terbit fajar hingga terbit matahari Sholat fardu subuhur dilakukan ketika matahari telah mulai condong ke sebelah barat Kemudian sholat ashar wajib dilakukan ketika bayangan suatu benda telah sama atau telah melebihi bendanya Kemudian sholat maghrib dikerjakan setelah matahari benar-benar telah tenggelam Dan sholat isa hanya sah dilakukan ketika setelah berlalu waktu wajibnya sholat fardu maghrib Demikian pula sholat-sholat sunnah harus dikerjakan sesuai waktunya Meskipun ada beberapa penkecualian Ibadah sholat boleh dikerjakan di luar waktu yang telah diatur oleh agama Nah ada waktu yang telah ditentukan oleh agama boleh melakukan sholat Tetapi ada pula beberapa waktu yang justru haram dan terlarang melakukan sholat khususnya sholat-sholat sunnah Menurut para ulama fikir setidaknya ada lima waktu yang tidak diperbolehkan dan haram melakukan sholat sunnah Yang pertama waktu setelah sholat subuh hingga matahari mulai terbit Sebagai contoh misalnya seseorang melakukan sholat subuh pada jam lima pagi Maka sejak dia selesai sholat subuh hingga matahari mulai terbit Haram hukumnya melakukan sholat-sholat sunnah Yang kedua waktu terlarang melakukan sholat sunnah adalah ketika matahari terbit hingga mulai naik meninggi Pas matahari terbit sampai berlalu sekitar 30 menit Haram pula melakukan sholat sunnah apapun Yang ketiga ketika matahari pas di atas kepala sampai tergelincir atau condong ke sebelah barat Di waktu ini pun juga haram melakukan sholat sunnah Jelasnya menjelang beberapa saat masuknya waktu sholat zuhur tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah Tetapi dikecualikan sholat jumat Sholat jumat jika dilakukan menepati waktu yang terlarang ini maka hukumnya tetap sah Yang keempat waktu terlarang melakukan sholat adalah waktu setelah menulaikan sholat fardhu asar Gambarannya sebagai berikut Seseorang sholat asar pada jam 4 sore setelah dia selesai melakukan sholat asar dia tidak diperbolehkan lagi melakukan sholat sunnah apapun Yang kelima ketika matahari telah berwarna kekuning-kuningan hingga matahari terbenam Jelasnya beberapa saat menjelang matahari terbenam juga haram melakukan sholat Tetapi keharaman ini berlaku bagi orang yang telah melakukan sholat asar Ada pun yang belum sholat asar Ia tetap wajib melakukan sholat asar di waktu tersebut sebelum matahari benar-benar tenggelam Kelima waktu terlarang ini dijelaskan dalam hadis baginda Nabi SAW Dalam hadis riwan imam muslim yang berasal dari Uqbah bin Amir disebutkan Salatu saatin kan Rasulullah SAW Yanhana annusalliyafihinna au nakbura fihinna mautana Hina tatlu usyamsu baziqatan hatta tartafi'a Wahina yakumu qa'imu zhuhirah hatta tamila syamsu Wahina tadayafu syamsu lilhurub hatta tawurub Ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami Untuk sholat atau untuk menguburkan jenazah di antara kami Yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi Ketika matahari di atas kepala hingga cendol ke barat Dan ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna Dalam hadis lain diwai imam Bukhari dan imam muslim Yang bersumber dari Abu Syed Al-Khudri disebutkan Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi Dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam Demikianlah lima waktu terlarang melaksanakan sholat yang telah dijelaskan Rasulullah SAW dan para ulama Meskipun demikian tetap ada pengecualian Boleh melakukan sholat pada waktu terlarang ini Jika ada sebab-sebab tertentu sesuai yang telah diatur oleh hukum agama Sebagai contoh seseorang telah tertinggal sholat zuhur Dan belum dikodok sampai waktu asar Maka setelah selesai sholat asar Dia diperbolehkan mengkodok sholat zuhur di waktu setelah dia melakukan sholat asar Meskipun waktu ini termasuk waktu yang terlarang untuk melakukan sholat Sebabnya adalah dia memiliki kewajiban Mengkodok sholat zuhur yang tidak dia lakukan pada waktu sholat zuhur Mengkodok sholat hukumnya wajib Sehingga di waktu terlarang pun dia boleh melakukannya Demikian insyaallah barakah Insyaallah bermanfaat dunah akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!